Intro Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like ya Terima kasih Halo, halo, halo Jumpa lagi dengan Desa Losta Kali ini, Desa akan membahas tentang hero bocil Namanya adalah Nana Hero ini sering dipakai oleh Nyubi ya Karena gampang mendapatinnya sih Tapi, walaupun sering dipakai oleh Nyubi Hero Nana ini bisa dibikin sakit banget loh Gimana caranya? Penasaran? Yuk kita langsung ke gameplaynya ya Oke, jangan lupa magic necklace dulu ya Biar mana regennya ada Kalian di awal bisa ambil skill 1 atau skill 2 Skill 1 untuk clear wave Tapi disini Desa ambil skill 2 untuk ngebully musuh yang lain ya Tuh, langsung lari dia Mundur Oh, halosnya langsung rusuh buff musuh Oke, kita disini dulu Halosnya HPnya juga masih banyak sih Pasang lagi skill 2 disana Ya, kita aduh hajar-hajaran sama Chang'e ya Cuma kalah kita Karena Chang'e ada skill 2 nya Skill 2 nya Chang'e itu kan Pertama, nambah movement speed Kedua, nambah shield Ketiga, basic attack nya jadi 3 Jadi, kalau hajar-hajaran itu kalah kita Oke, lempar Dapat, hilangkan skill 2 nya Jadi, kalau skill 2 nya Chang'e itu efeknya berlaku selamanya Nah, kecuali shield nya hilang Ya, jadi kita tinggal hilangin shield nya Oh, kena first blood kita Gak masalah Jadi, kalau kalian lawan Chang'e Hilangin dulu shield nya Baru dia nanti jalannya lambat Skill 1 sama skill ulti nya juga Gak begitu sakit Karena cuma 1 Yang keluar Jadi, kuncing nya itu skill 2 Ini kok malah bahas Chang'e ya Kita bahas Nana, oke Skill 1 nya ngelempar boomerang Ya, kalau pakai skin ini Jadi bintang ya Itu Ngelempar bantal Cuma bantalnya sakit banget sih Oke Kita lihat minimap nya ya Minimap nya pada Mi semua Di bawah ada Silvana Nah, kalau untuk Chang'e Ngindarinnya gitu ya Ketika dia akan Mengeluarkan skill 1 Itu pasti ada jedanya Oh, ada peluru nyasar Ketika ada jeda itu Kalian langsung minggir aja Tuh, kalau skill 2 nya hilang Dia cuma ngeluarin 1 bola Skill 1 nya Eh, ngapain Franco nih Oh Kawas Nah, ngindarin gitu ya Kena skill 2 nya dia Jadi Molina dia Nah Skill 2 nya kita pasang ke deket semak Itu gak akan Kena yang di dalam semak ya Jadi selama hero nya gak kelihatan Di dalam semak Gak akan kena efek Skill 2 nya Molina Gini Walaupun ada di lingkarannya Ya Tadi Desta pasang disitu Biar dia kalau keluar Langsung kena Intinya itu sih Uh Mantap Ngeflicker Kalau enggak nanti sakit banget Mesti mati Karena langsung di Follow up sama Hayabusa Kita pasang di semak-semak Skill 2 nya ya Oke Hati-hati Oh Tuh Franco nya kena Skill 2 kita Ulti nya mau cooldown Mantap Mantap Aduh Mati semua Ups Nah Kita sembunyi Di belakang minion ya Jadi kalau sama Franco Yang penting kalian Di belakang minion Karena dia gak akan Bisa tembus tarikannya Gak kayak ini Min Citar Kalau Min Citar tembus ya Dan menarik yang paling belakang Jadi kalau misal ada Tiga hero Depan Tengah Belakang Yang paling belakang Yang ketarik Terus juga disini Nana berani Pakai Flameshot Gak pakai Flicker Kenapa? Karena Nana itu punya skill pasif ya Oh Oke kena ulti Kena skill 2 Oh Nah ini skill pasifnya Jadi semacam kayak Asuransi jiwa Ya Kalau misalkan nanti Kena damage Yang bikin dia mati Nana langsung dapat Molina gift ya Yang mana nanti Nana Akan nambah movement speed Bisa lari Dan gak bisa ditarget Selama berapa detik Oh Ngeflicker ternyata Oke Sudah hidup lagi ya Secara skor kita kalah Poin kita 6 Musuh 8 Tapi gak masalah ya Karena masih di awal-awal Oh ketarik helasnya Oke oke Kita langsung ikut rusuh aja ya Masuk-masuk ke dalam Skill 2 dulu Jangan lupa Ah belok kesana semua sih Uh Sayang banget Kena skill 2 kita Gaguh banget sih Skill 2 nya Nana itu Tapi Kalau mau menghindari Skill 2 nya Nana Itu kalian Jalannya lurus ya Kenceng Karena Jaraknya Ada jaraknya Kalau kalian di luar jarak itu Molina nya bakal hilang Gitu Oke Pasang skill 2 Skill 1 Kita hilangin dulu ya Skill 2 nya ya Shield nya Tapi dia bisa pasang lagi Ya Karena Cooldown nya kan Sudah selesai dari tadi Makanya kita harus Ngilangin lagi shield nya Oke Kita pasang di semak-semak Skill 2 nya Jadi kalau ada yang masuk Semak-semak Langsung Kena Jadi kombonya Nana itu Skill 2 dulu Ulti Tuh Lihat tuh Mati gak ya Mati gak ya 600 Sorry hilos Tinggal pergi Kita lihat minimap nya Di atas Oh Sekarat semua itu Wah Kita mati 3 Ternyata Jadi Kombonya Skill 2 Ulti Skill 1 Gitu ya Jadi Sebisa mungkin Usahakan Kena skill 2 nya dulu Biar dia slow Biar kita gampang Ngincer Ultinya Karena ultinya ada 3 kali serangan ya Ada area 3 lingkaran Aduh Hayabu saya mati Kayak sering banget Mati Hayabu saya Oke Clamshot Biar mundur Kena skill 2 kita Baru ulti Langsung Disambut Sama alfanya Great job Ya Pekal banget Alfanya Skill 2 Ulti Dapet lagi Nanti bakal Desa tunjukin Betapa sakitnya Si bocil ini Ya Pake build burst Oke Kita pasang disitu Biar keliatan Kalau ada yang Mau Rusuh Turtle ya Oke Dapet turtle Oke Kita lihat nih Ulti Sakit gak tuh Sakit gak tuh Franco HPnya masih berapa Tadi ya Mungkin 3 per 4 ya 75% Tapi langsung Lenyap Kita udah kill 4 loh Tapi gak ada Asis Karena setiap kita Ikut teamfake Kita yang ngekill Pokoknya Kalau kalian Di game ya Statusnya Minus gini Jangan Mudah Menyerah Kenapa Epic comeback Itu Real Saudara-saudara Sekalian Ya Jadi Desa tuh Paling gak suka Kalau ada game Kemudian Nyerah Di desa render Suren Suren gitu Karena walaupun Turet kita habis semua Musuhnya masih utuh Kita ada kesempatan Buat ngebalikin Suasana Dan desa udah ngebuktikin Berkali-kali Jadi kalian jangan menyerah Oke Langsung ngelort kita ya Ngelort Kita pasang Molinanya Di semak-semak Kita lempar ulti Ya Aduh Salah Flameshotnya salah Tadi desa Pencet aja sih Gak-gak ngarahin Karena biasanya Akan langsung Ngincer yang sekarat Tapi Si Franco Yang langsung gak keliatan Di semak-semak Jadi ngarahnya Ke yang lain Kalau keliatan Mesti bakal langsung Ngarahin ke Franco Oke Skill 2 Harusnya dilempar ulti Aja tadi ya Oke Kita ulti Kita skill 2 Uh Sakit gak tuh Sakit gak tuh Kan penuh Tadi Silvana ya HPnya ya Cuma kena skill 2 Ulti aja Lenyap ya Oke skill 2 Ulti Uh Ngeflicker dia Coba kalau gak Flicker Gak apa-apa Uh Udah regen aja dia Skill pasifnya Franco Regen ya Kalau gak kena Damage selama berapa detik Uh Kena skill 2 Uh Kena skill 2 Skill 1 kita Mati Gitu doang loh Granger mati Tuh 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 Uh Loh sekarang Franco nya Langsung bubar Kayak Satol PP aja Sinana ini Oke 10 detik lagi ya Ada lord Skill 2 Ulti Skill 1 Ih kelamaan Kelamaan Mencet Flameshot nya Kalau gak Tadi mati Tadi Tadi maksudnya Desta itu kan Memlebarkan jarak Karena semakin jaruh Semakin jauh Flameshot Itu kan Semakin sakit Cuma Kejauhan Sama kelamaan Jadi Desta Gagal Ngekill 2 Gara-gara Flameshot Di bawah Rame itu 2 Musuhnya Rame juga Oh musuhnya Disitu semua ya Musuhnya Kita fokus Ketengah Coba Oh Gak kena deh Pasang skill 2 dulu Iya Oh lordnya Sudah dateng Sayangnya Tadi Desta sudah Pakai dulu ya Ultinya ya Harusnya Disimpan sih Buat yang Kayak gini Oke Uh Uh Sakit banget Silvananya Tapi kita Menang Oke Gitu aja Gameplay Nana Desta Kali ini Ya Tunggu Konten-konten Desa selanjutnya ya Terima kasih Bye 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 Terima kasih.